Kita berkesualang kembali di kebun sawit Katanya di daerah sini banyak sekali ular kobranya Jadi kita akan mereview atau mencari lubang ular kobra hari ini Siapa tahu kita bisa menemukan ularnya sesuai sekalian Karena di kebun sawit seperti ini ular kobra itu bisa juga sebagai pengendali hama ya Jadi tidak begitu merugikan yang penting kita berhati-hati Karena ular kobra atau ular lainnya bisa menjadi pengendali hama tikus dan hama-hama lainnya Karena tikus sangat senang sekali mengonsumsi buah sawit ya Jadi ular-ular tersebutlah yang akan makan tikus tersebut Kita akan coba cari apakah sini ada lubangnya Dan kalau di kebun sawit di tempat-tempat seperti ini harap hati-hati ya Biasanya luar terdung ataupun luar kobra itu dia suka menempat di tempat seperti ini Sebagai tempat berlindung Ini seperti itu ya lubang ular kobra Kita coba mendekatnya ya Tapi tetap hati-hati ya Ya benar sekali ini lubang ular kobra Jadi kegiatan seperti ini jangan diikuti ya Ini tidak untuk dikiru ini sangat berbahaya Nah ini dia Ini bentuk dari lubang ular kobra Jadi jika kawan-kawan menemukan lubang-lubang seperti ini di kebun sawit Harap hati-hati karena biasanya ular kobra sangat menyenangi lubang-lubang seperti ini Untuk menjadikan sarang atau tempat tinggalnya Dan jika sudah hari gelap dia kadang keluar ya Tapi ular kobra ini tidak mungkin juga Kadang sedang juga dia keluar Kita coba cari lagi Siapa tahu kita bisa menemukan Ular kobra dan ular kobranya Biasanya tumpukan daun-daun bekas pelepas sawit ini Menjadi tempat yang ideal bagi ular kobra untuk membuat tempat tinggal ya Untuk menunggu mansanya Tikus, kodok, dan lain-lain Nah ini kita temukan satu lagi Lubang ular kobra Kita untuk melihat ini Menggunakan kayu ya Tidak berbahaya Ini dia Ini lubang ular kobra Hati-hati ya Kita menemukan lubang-lubang seperti ini Ini adalah tempat paling disukai oleh ular kobra Kegiatan ini jangan dikutik Karena ini sangat berbahaya Tidak untuk ditiru Nah ini kita temukan satu lagi Seperti ini Seperti ini juga lubang ular kobra ya Ini dia Nah Ini juga lubang ular kobra Jadi untuk melihat kebenarnya jangan menggunakan rang kosong ya Seperti ini Kegiatan ini tidak untuk ikiru Ini dia Ini lubang ular kobra ya Coba cari lagi Kalian Seharusnya lubang ular kobra ini dekat-dekat Dan bukan melepas sawit seperti ini Dia yang membesarang ini kita temukan satu lagi lubang ular kobra ini dia kalau disini dikatakan lubang ular tedung ya nah ini dia ini lubang atau bentuk tadi lubang ular kobra atau ular tedung kita coba cari dana gitu biasanya juga ular kobra ini suka diam di atas-atas lupa sawit seperti ini dan dia juga menyukai tempat-tempat atau lubang-lubang di pulpa sawit seperti ini jadi kita harus berhati-hati ya jika berada di atau berteduh di bawah pohon sawit nah seperti ini ya ini menjadi tempat yang disukai oleh ular kobra kita harus tetap hati-hati jika mau berteduh di bawah pohon sawit jadi lihatlah di pohonnya apakah ada lubang-lubang seperti ini jika ada kalau bisa jauhi terima kasih 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 ini saya temukan satu lagi lubang udar kobra ini dia ini bentuk dari lubang udar kobra ya karena hati-hati jika menemukan lubang-lubang seperti ini dan jika kalau mau duduk ataupun berteduh di kubun sawit lihat-lihat di tempat-tempat jika ada banyak lubangnya kalau bisa jauhi karena itu sangat berbahaya ya ini dia karena ular kobra ini termasuk ular yang luar bisa dan sangat berbahaya namun di kebun sawit ini dia bermanfaat juga untuk pengendalian hama tikus kita coba cari lagi ini kita temukan satu lagi lubangnya lubang lor kobra ini lumayan besar nih ini sepertinya bukas semen penampungan air ya sudah tidak dipakai lagi nah ini kita temukan satu lagi lubang lor kobra sangat banyak sekali lubang ular kobra di sini kita bentuk dari lubang ular kobra ya terima kasih sudah menonton jangan lupa ikuti terus petulang saya untuk memburu hal-hal unik yang sudah menarik di hutan maupun di perkotaan terima kasih